Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Papua adalah bagian dari wilayah bangsa kita Indonesia Sedangkan Papua Nugini adalah negara yang berdiri sendiri di sebelah timur Papua Papua sendiri hingga saat ini terdiri atas 6 provinsi yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Dengan jumlah penduduk mencapai 5,6 juta jiwa Sedangkan negara Papua Nugini terdiri atas 22 provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 10,1 juta atau hampir 2 kali lipat dari total penduduk Papua Muncul sebuah pertanyaan bagaimana perkembangan Papua dan Papua Nugini Bila dibandingkan manakah yang paling termaju Sahabat angkeran data inilah 6 perbandingan antara Papua dan Papua Nugini saat ini dengan sumber dan data tervalid Eh sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 1. Tingkat Kemiskinan Tingkat Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan seberapa maju suatu daerah atau negara Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Pada tahun 2022, rata-rata persentase tingkat kemiskinan bila digabungkan 6 provinsi Papua Mencapai 21% atau sebanyak 1,1 juta jiwa Bagaimana dengan Papua Nugini? Melansir dari Human Rights World Persentase tingkat kemiskinan di negara Papua Nugini Mencapai hingga 40% dari penduduk atau sebanyak 4,1 juta jiwa Dua kali lipat daripada Papua Indonesia Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Papua Indonesia lebih maju Dibandingkan dengan Papua Nugini dari segi persentase tingkat kemiskinan Di sisi lain, persentase tingkat kemiskinan Papua Indonesia setiap tahunnya Terus mengalami penurunan karena semakin banyak rakyat Papua yang terbebas dari masalah kemiskinan 2. Infrastruktur Salah satu yang bisa kita lihat juga ialah infrastrukturnya Kita bandingkan Jayapura sebagai kota termaju di Papua Indonesia Dengan Port Moresby kota termaju di Papua Nugini Ini adalah pemandangan kota Jayapura Dan ini adalah pemandangan kota Port Moresby Dan ini adalah pemandangan kota Port Moresby Kota Jayapura lebih maju dan unggul daripada kota Port Moresby Sedangkan dari gedung pencakar langit nampaknya kota Port Moresby masih mengungguli Wajar saja Port Moresby sendiri adalah ibu kota negara Sehingga pembangunan tentunya begitu masif 3. Produk Domestik Bruto PDB atau Produk Domestik Bruto juga bisa menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah Produk Domestik Bruto sendiri merupakan indikator perekonomian suatu negara Kita ukur dulu Papua Indonesia menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Berdasarkan data yang ada, total produk domestik regional Papua 6 provinsi sebesar 21,36 miliar USD pada tahun 2021 Bagaimana dengan Papua Nugini? Untuk Papua Nugini mencapai 26,59 miliar USD pada tahun 2021 Wajar saja karena Papua Nugini terdiri atas 22 provinsi Sedangkan Papua hanya 6 provinsi Di sisi lain, angka ini tergolong selisih tipis Dimana sekelas Papua Indonesia saja Hampir menyamai PDB satu negara Papua Nugini Yang seharusnya Papua Nugini disandingkan dengan Indonesia bukan Papua saja Karena sudah level negara Indonesia sendiri PDB-nya mencapai 1,19 triliun USD Jauh melebihi negara Papua Nugini 4. Kriminalitas Tingkat kriminalitas menentukan keamanan dan kenyamanan suatu wilayah Papua Indonesia tergolong memiliki tingkat kriminalitas yang rendah Bahkan khususnya provinsi Papua Barat Dimana masuk dalam 10 provinsi Dengan tingkat kriminalitas terendah ke 10 tingkat nasional Di sisi lain, Papua Nugini memiliki tingkat kriminalitas yang jauh lebih berbahaya Daripada Papua Indonesia Bahkan tingkat kriminalitas Papua Nugini Menjadi yang tertinggi kedua di dunia Dimana yang pertama ialah Venezuela Sehingga dari segi keamanan Papua Indonesia lebih unggul dibandingkan Papua Nugini 5. Pertambangan Di bidang pertambangan sumber daya alam Papua lebih unggul dibandingkan Papua Nugini Ya, hal ini bisa dilihat Dimana terdapat salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia yang berdiri di Papua Tepatnya di provinsi Papua Tengah yaitu PT Freeport Indonesia Perusahaan ini memproduksi tembaga emas dan perak Di sisi lain, Papua Nugini memiliki pertambangan salah satunya bernama Idikrik Bila dibandingkan dengan Freeport, pertambangan Papua Nugini ini masih kalah jauh Pertambangan Idikrik hanya memproduksi emas dan perak Sedangkan Freeport Papua memproduksi juga tembaga Tak hanya itu, Freeport Papua juga sudah berada di level internasional Sedangkan Idikrik Papua Nugini belum terkenal di level internasional 6. Pariwisata Di bidang pariwisata, Papua memiliki pariwisata terbaik yang sudah mendunia Ya, Raja Ampat Kecantikan Raja Ampat bahkan tak bisa tertandingi oleh wisata terbaik sekalipun Yang dimiliki oleh Papua Nugini yaitu Pantai Fanimo Pantai Fanimo merupakan destinasi wisata unggulan populer Papua Nugini Namun, susunan pulau karang yang rapih, jernih, bersih dengan terumbu karang yang cantik Hanya bisa kita jumpai di Raja Ampat Provinsi Papua Barat Gaya Sehingga dari segi pariwisata, Papua Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Papua Nugini Sahabat angkeran data itulah 6 perbandingan antara Papua Indonesia dan Papua Nugini Dari hasil di atas, Papua Indonesia unggul 4 poin dibandingkan Papua Nugini Yang berhasil menang hanya 2 poin yaitu di bidang infrastruktur dan PDB Masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki oleh Papua Indonesia Silahkan tulis di kolom komentar ya Kita berharap semoga pembangunan di tanah Papua khususnya Indonesia Semakin merata dan terus berkembang pesat Agar menjadi daerah yang makmur bahkan mampu menyaingi negara tetangga Papua Nugini Sekian dan terima kasih Halo halo hai Sampai jumpa